Nah, jadi uang segini di Indonesia jadi uang segini. Mantap. Ada menurut Indonesia, istrin milion. Terima kasih belum? Sita alaf. Sita alaf, komsit. Sita alaf, komsit. Sifanekam. Habis uang gue, guys. Mantap. Gampang, ada bos. Tidak tinggal minjam. Bos jaya, oh jaya terus. Jaya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke semuanya vlog saya. Dan di video ini saya mau share buat teman-teman semua pengalaman saya selama mengelola channel YouTube, guys. Dari 0 subscriber sampai saat ini. Alhamdulillah sekarang subscriber saya sudah berapa, boy? 960 ribu. 960 ribu. Jadi untuk mencapai 1 juta itu butuh 40 ribu subscriber lagi. Nah, ini buat teman-teman yang sering nonton video saya tapi belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Siapa tahu salah satu dari kalian ada yang beruntung dapat giveaway dari saya, umroh. Dan umrohnya itu spesial. Selain Mekah, Madinah, mau saya ajak jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah yang pernah saya datangi. Tentunya pakai mobil ini, guys. Ini luar biasa mobil ini yang menemani saya dari 0 subscriber sampai saat ini. Dan saya mau menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman tentang mempromosikan teman-teman saya, teman-teman saya, termasuk Jenny Aboi. Ini Jenny Aboi. Kalau lihat kamera itu, kayaknya demam kamera ya, boy? Iya, pasti. Masih, masih. Tapi, Masya Allah, Tabaraka Allah, sekarang itu Jenny Aboi subscribernya udah berapa, boy? Alhamdulillah udah mau ke 27 ribu. Dan Alhamdulillah udah merasakan gaji dari YouTube, Google Adsense. Nah, tujuan saya itu merekomendasikan teman-teman saya, supaya teman-teman saya itu jangan kerja di luar negeri terus seperti ini. Jadi kan kalau kita punya account YouTube, yang penting kitanya kreativitas tanpa batas. YouTube kan bisa dibawa kemana aja. Dampak positif dari YouTube itu luar biasa. Bisa mengurangi angka pengangguran. Kebayang nggak kalau di Indonesia, seluruh warga Indonesia punya channel YouTube, nggak ada pengangguran di Indonesia, boy? Iya nggak? Nah, itu dia. Zaman sekarang, boy, kerja keras aja nggak cukup. Harus kerja dengan cara pintar. YouTube itu kerjanya seperti main-main, tapi ya memang harus punya konsep. Nah, buat teman-teman yang ingin jadi YouTuber, jadi YouTuber itu nggak ada syarat-syarat tertentu. Yang penting, punya HP, rekam, upload, udah itu jadi YouTuber. Tapi tentunya harus punya konsep. Sebelum kita memulai channel YouTube itu, kita mau ngebahas apa nih ke depan. Jangan sampai di tengah jalan kita kehabisan ide. Nah, saya tadinya itu hanya iseng di YouTube itu. Tapi Masya Allah, Tahu Waalaika Allah, respon dari teman-teman semua positif. Saya kalau melihat perkembangan publis speaking saya, dari pertama saya bikin video sampai sekarang, itu suka ketawa sendiri. Dan luar biasa ini berkat dorongan dan doa dari ibu saya, dari istri saya terutama. Yang ngajarin publis speaking itu istri saya. Iya. Jadi, kalau saya habis ngerekam, terus dikirim dulu ke istri saya, kata istri saya jangan, ini balik lagi, ini nggak bagus, nggak tepat. Dikin, luar biasa perjuangannya itu. Untuk mencapai di titik ini, guys, saya itu perjuangannya luar biasa. Pergi ke Madinah, terus pergi ke Mekah, ke Taif. Tahu sendiri kan, Boy? Cuaca ekstrim. Cuaca di Saudi Arabia ini. Tapi saya punya keyakinan, Insya Allah, saya bisa merasakan uang dari YouTube. Dan Alhamdulillah, kerja keras tidak akan membohongi hasilnya. Nah, ini buat teman-teman semua, anak-anak muda nih, daripada kalian hanya main Facebook, komen-an, posting-posting foto, tapi nggak menghasilkan kuota. Iya nggak? Nah, kuota kalian itu harus dijadikan buat hal yang positif. Hal yang positif, terutama ya, apalagi YouTube. Bisa menghasilkan dari Google Adsense. Ya, yang penting kalau udah punya akun YouTube tuh, jangan ngambilin video orang. Harus kreatif, kan? Kreatif. Dan banyak juga yang bertanya, gini nih, Boy, ke saya. Apakah abang merekomendasikan teman-teman abang? Abang nggak takut ya, tersaingin. Tersaingin, justru YouTube itu menyarankan untuk kolaborasi, untuk memperluas jangkauan penonton. Dan juga relasi, enggak? Dan relasi. Suatu contoh, saya sama Jenny Habui, ini dia. Rumahnya itu dekat sama rumah saya, tapi saya tuh nggak saling mengenal. Dan luar biasa, sekarang jadi lebih dekat karena relasi YouTube. Jadi kemana-mana saya barang sepadanya. Di sini ngananya, Boy? Dan motivasi kamu, Boy, ingin jadi YouTuber itu apa? Setelah saya melihat, banyak video dari Kang Alpang. Apa itu? Jadi kerja bebas, dan aku kemana bisa. Terus, dan juga itu bisa dibawa kemana aja, kan? Itu sih yang motivasi saya. Ya, memang nggak bisa dipungkir, ya. Siapapun itu yang jadi YouTuber. Itu tujuannya, ya itu, Boy. Pasti ya? Iya. Merubah nasib? Merubah nasib. Selain kerja sampingan di sini, kan? Tapi target saya sih, pengen dimudah fokus di YouTube. Suatu saat nanti. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ketemu jalannya. Nah, sekarang saya ini mau beli laptop. Nah, saya beli laptop ini bukan berarti saya kebanyakan uang. Untuk mendukung kinerja, ya, kan? Iya. Untuk menunjang aktivitas saya selama mengelola channel YouTube. Jadi kalau laptopnya, laptop yang bagus, otomatis kualitas gambar juga bagus. Dan juga waktunya bisa dipersingkatkan. Dipersingkatkan. Kebayang nggak, Boy? Saya tuh ngedit satu video. Kalau durasinya itu 20 menit. Untuk jadi videonya itu membutuhkan waktu 4-5 jam. Kalau laptopnya, laptop jadul. Nah, makanya sekarang ini saya izin ke istri minta beli laptop yang benar-benar bisa menunjang aktivitas saya. Untuk editing dan juga editing. Iya. Nah, sekarang saya sama Jaini Abuy dan satu lagi Jaya Mata Channel, ya. Ya, udah nunggu di sana. Nah, sekarang saya mau ke sana sambil menunjukkan ke kalian tempat jual laptop di sini, ya. Namanya apa, Boy? Jarir Bookstore. Jarir Bookstore. Dan katanya banyak ini. Diskon nggak sekarang? Walaupun ada pajak, tapi lagi ada diskon sekarang. Iya. Pokoknya, buat yang sering nonton video-video saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dari sekarang. Comment. Rajin komen di bawah. Dan saya mau dipantau. Dari tahun yang lalu, saya scroll lagi. Kalau ada yang benar-benar konsisten dari tahun lalu sampai sekarang, nih. Comment. Nah, mungkin itu yang saya... Mungkin yang besar, ya. Iya. Nah, dan sekarang saya udah nyampe di tempat ini, ya. Laptop. Masya Allah, Tebuk, Allah. Ini harganya... Dari Rp14.000.000. Ini berarti berapa puluh juta, nih, Boy? Kurang lebih Rp50.000.000. Rp56.000.000. Ini harganya Rp56.000.000. Kita beli yang mana, Boy? Kita gini, kan. Kita beli yang ini sama ini. Tapi ini ada perbedaan harga. Tapi saya lebih cocok yang ini, Boy. Tapi ini, video-video-nya, kartu grafisnya, ini lebih. Atau di bawah ini, kan. Kenapa ini bisa lebih... Kenapa sebabnya, saya bawa Jenny Aboy. Jenny Aboy itu, pengetahuan tentang laptop itu bagus, memang. Agak bagus. Kayaknya bekas pencuri laptop. Boy, ini ada ininya nggak? Buat... Slot card? Iya. Ada. Ini ada. Kalau yang ini, kita lihat. Ada nggak? Nggak ada, nih. Nggak ada. Tapi ini kenapa, VGA-nya di sini lebih tinggi, tapi harganya lebih murah. Kenapa, kan? Dari ini, memory? Nggak, dari harddisk. Harddisk. Ini harddisk-nya, penyimpanan di sini cuma satu. SSD, satu tera. Sedangkan ini ada dua. Mana? Ini. Ini SSD-nya. Oh, iya, iya. Ini nih. Jadi ini ada dua, tuh, guys. Ini satu. Satu. Yaudah, yang mana nih? Nah, ini bagus. Ini. MSI. MSI. Nah, ini harganya 20 juta berapa, kira-kira? Kurang lebih 24 juta. 24 juta. Iya. Ya, sebenarnya ini nggak terlalu mahal, sih. Ini udah bagus, kan? Iya. Kita mau lihat yang lain. Coba, coba, coba. Dan ini nanti. Ini laptop paling jarang. Ini Razer. Razer. Harganya? 14.000. 14.700. Ini sekelas. Di Indonesia, uang segini tuh jadi 50 juta lebih, ya. Di sini 14.000. Padahal saya bawa uang di dompet ini hampir sejuta, ini. Uang Indonesia, ya. Ibu, ada. Ada Pimujud? You want this one? Iya, wak. Where are you from, brother? From India? India. Oh, India. Oh, India. My Arab, Inggris. You speak Arabic? Oh, iya. English. So, entah sughul hina lajum kelam Arabic. Ini, I'm new, ya. Oh, dia baru. Tuh, jadi kalau bisa bahasa Inggris tuh nggak harus bisa bahasa Arab. Oke. Nah, ini udah datang. Ya, MSI. Ada ma'adari lah? Iya. Adakah? Kehsat, lagi miskin? Ika, siya. Yang dah kebiskun. Jari-jari. Mafir. Mafir. Kep, lawa sawi. Sawi, sawi ablikation. Oh, badan. di diskon itu indohada? diskon untuk box nah jadi uang segini di indonesia jadi uang segini ada dari indonesia 2 milion setelah 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 gampang ada bos bos jaya terus setelah setelah tidak selamat ketika selamat menggap tetap setelah hua dah ini apa namanya yang kerjanya cakep-cakep guys ya mantap itu kalau kita nggak beli di sini ngapain kamu bikin video di sini keluar keluar gitu guys Alhamdulillah sekarang saya udah nyampe rumah dan udah unboxing nih uh mantap ya lama saya beli laptop ini bukan semata-mata saya kebanyakan uang tapi sengaja saya beli laptop ini menunjukkan bahwa saya ini serius di YouTube jadi kalau mau ngedit pakai laptop jadul saya ini waktu saya itu terbuang di depan laptop ini jadi kalau ngedit durasi video itu 20 menit paling tidak ini 4 jam jadi saya harus menunggu untuk jadi video itu 4 jam tapi kalau ngeditnya pakai laptop gaming itu kurang lebih 15 atau 20 menit itu kan perbedaan waktunya ini buat para youtuber pemula kalau misalkan kalian budgetnya masih terpatas misalkan ke kameranya masih pakai HP juga nggak apa-apa saya juga pertama gitu pakai HP bahkan Jain yang juga sama ya pakai HP tapi harus konsisten bikin video tiap hari jangan sampai hari ini upload dua minggu yang akan datang baru upload lagi jangan harus tiap hari jadi nggak tahu video kita mana yang akan viral nggak tahu pokoknya bikin video yang unik dan menarik jangan patah semangat jadi saya mengelola channel YouTube dari nol subscriber sampai detik ini tuh bukan hal yang mudah jadi ada proses saya naik turun gunung pergi keluar kota bareng Jain yang abu Dan Masya Allah Memang dengan adanya Youtube ini bisa mengurangi Pengangguran Pengangguran di Indonesia Jadi kalian daripada banyak komen Mementarin orang yang gangga Mending kalian bikin account Youtube Punya channel Youtube Jadi kita Hidup jaman modern sekarang ini Harus punya kreativitas tanpa balas Ya gak gue Jadi ini Abu yang tadinya Di depan kamera ini Lepotan sekarang udah Mungkin lebih bagus dari saya Ya segitu aja dulu Untuk video ringan saya hari ini Kalau kalian suka sama video ini Silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah Silahkan share ke media sosial lainnya Seperti Facebook, Instagram, dan share juga Ke grupnya kalian, biar teman-teman tahu Perjuangan saya Mengelola channel Youtube Dari 0 subscriber sampai Saat ini Doa saya buat teman-teman semua Yang selalu setia nonton video-video saya Mudah-mudahan kalian mudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh Jangan lupa mampir ke channel Jaini Abu See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh